Alam semesta keadilan cemerlang. Alam semesta sembilan asal adalah alam semesta netral, dan tidak memiliki hubungan dengan aliansi urutan keadilan dan aliansi urutan kejahatan. Oleh karena itu, Peramal Tianyuan dari Jiuyuan Universe tidak tahu banyak tentang Sequence of Justice Alliance. Namun, bagi Wang Xian, urutan aliansi keadilan adalah tempat yang baik untuk berdagang. Tukarkan harta yang tidak Anda gunakan menjadi sumber daya yang berguna. Setelah mengobrol sebentar dengan empat Peramal Tianyuan dari alam semesta pegunungan, Wang Xian mulai melahap sumber daya di Aula. Sumber daya yang disediakan oleh alam semesta gunung kali ini sangat besar. Meski tidak cukup baginya untuk membuat terobosan, itu juga bisa sangat ditingkatkan. Hampir setelah menukar mayat kaisar binatang Qian Jiang di tangannya dengan sumber daya, aku bisa menerobos. Wang Xian melihat atributnya dengan senyum di wajahnya. Selama dia bisa menerobos lagi, maka, tanpa mengandalkan harta, Wang Xian akan memiliki kekuatan tingkat dao. Ditambah pohon leluhur, tubuh naga kosong, penggilingan besar lima elemen, dan lempeng naga tai chi. Wang Yun setara dengan keberadaan tingkat lima belas, artinya, enam tingkat lebih tinggi dari mereka yang baru saja melangkah ke tingkat dao. Level satu setara dengan baru saja melangkah kerana keberuntungan Tianyuan. Dengan kata lain, kekuatan Wang Xian sebanding dengan orang yang baru saja melangkah ke level dao, ditambah dua yang baru saja melangkah ke level kontrol. Kekuatan ini, dalam dao, juga merupakan keberadaan yang sangat kuat. Selain itu, Wang Xian yakin bahwa pada saat itu, kekuatan Faling Shadow Demon Emperor akan 90% lebih rendah dari miliknya. Ini bukan kasus Liniu dan yang lainnya. Waktu berlalu hari demi hari, dan 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Alam semesta naga darah, sepenuhnya dievakuasi dari alam semesta pegunungan. Pembangkit tenaga alam semesta gunung telah mengikuti pasukan alam semesta naga darah untuk waktu yang lama. Melihat kepergian sepenuhnya, mereka juga menghela nafas lega. 10 tahun telah tiba, semuanya, selamat tinggal. 10 tahun telah berlalu, dan waktu yang disepakati antara Wang Xian dan mereka juga telah berakhir. Dia menangkupkan tangannya ke arah 4 peramal Tianyuan di alam semesta pegunungan, dan berkata, Sekali lagi terima kasih, Tuan Raja Naga, karena telah menyelesaikan krisis untuk kami. 4 peramal kuat dari alam semesta Sanling membungkuh dengan hormat. Wang Xian tersenyum, dan memandang Gunung Huming di sampingnya Gunung Huming. Kamu kembali dulu, aku akan pergi ke Justice Universe. Itu Raja Naga. Raja Naga, hati-hati. Gunung Huming mengangguk. Dia tidak mengikuti Wang Xian untuk mengambil risiko. Dia baru saja menerobos sekarang, dan perlu distabilkan. Selain itu, dia harus kembali ke klan Shenhu. Kali ini, dia tidak akan mengambil risiko, tetapi untuk meningkatkan kekuatan klan Shenhu terlebih dahulu. Wang Xian tidak kembali, karena jauh lebih dekat untuk mencapai Justice Universe dari sini daripada dari Jiuyuan Universe. Terbang di sini ribuan tahun. Tapi mungkin butuh puluhan ribu tahun, atau bahkan ratusan ribu tahun untuk terbang ke sana dari Jiuyuan Universe. Alam semesta keadilan masih sangat jauh dari alam semesta Jiuyuan. Wang Xian mengangguk, menggerakkan tubuhnya, dan terbang ke arah alam semesta keadilan. The Justice Universe, juga dikenal sebagai Justice League Universe. Itu adalah alam semesta tempat pemerakarsa Justice Sequence Alliance berada. Itu juga aliansi urutan keadilan, alam semesta yang paling kuat. Menurut rumor, ada keberadaan tingkat kekacauan yang menjaga alam semesta ini. Tentu saja, ini hanya legenda, apakah ada yang spesifik, tidak diketahui. Wang Xian sekali lagi memasuki waktu penerbangan yang panjang. Di alam semesta Jiuyuan, gunung Hu Ming kembali ke klan Shenhu, yang menyebabkan kejutan besar di seluruh klan Shenhu. Mereka milik klan Shenhu, dan mereka memiliki tingkat peramal Tianyuan. Mereka, Tuan Hu Ming Shan, telah menerobos ke alam penciptaan Tianyuan. Dan ketika gunung Hu Ming kembali ke klan Shenhu, dia segera mengumumkan sesuatu, yang juga menyebabkan kejutan besar di seluruh alam semesta Jiuyuan. Tuan Raja Naga Istana Naga adalah dermawan saya dari gunung Hu Ming. Di masa depan, Istana Naga juga akan menjadi dermawan klan Shenhu kami. Gunung Hu Ming saya berutang budi besar kepada Raja Naga. Di masa depan, Raja Naga akan bergerak, dan dia akan merespons. Hu Ming Mountain. Suara ini mengejutkan pusat kekuatan ras lain di alam semesta Jiuyuan. Apa, bagaimana situasinya? Mengapa pembangkit kekuatan asal surga wiklan Harimau Dewa, yang baru saja menerobos, membuat pernyataan seperti itu? Apakah Raja Naga akan dihormati di masa depan? Sekarang alam semesta Jiuyuan kita, kerajaan abadi adalah seratus dihormati oleh Raja Naga, dan sekarang ada lebih banyak klan Dewa Harimau. Bersedia mematuhi perintah Raja Naga, sungguh luar biasa. Seluruh alam semesta Jiuyuan mendidih. Murid kuat yang tak terhitung jumlahnya menatap dengan mata terbelalak. Bahkan peramal Tianyuan dari ras puncak lainnya pun kagum. Segera, mereka juga mendapat pesan dari Hu Ming Mountain. Kali ini Hu Ming Mountain mampu menerobos, semua berkat Raja Naga. Hu Ming Mountain menemukan alam semesta yang dapat menerobos, tetapi alam semesta ini diserang oleh kam urutan kejahatan yang kuat. Ada tujuh peramal Tianyuan yang kuat, dan dua di antaranya berada di level kontrol. Raja Naga berdagang dengan yang kuat di alam semesta ini untuk membantu alam semesta mengusir musuh asing, dan menukar tempat. Kemudian Gunung Hu Ming mengalami terobosan. Dalam keadaan seperti itu, Gunung Hu Ming memang berutang budi pada Raja Naga. Tindakan Gunung Hu Ming dan perilaku klan Shen Hu juga normal. Setelah kejadian ini, Pamor Istana Naga sekali lagi meningkat pesat. Apa yang terjadi di Jiu Yuan Universi, Wang Sian tidak tahu. Dia dengan cepat menuju alam semesta keadilan. Ribuan tahun berlalu dengan cepat, dan Wang Sian semakin dekat dengan alam semesta keadilan. Beberapa bulan setelah dia terbang lagi, dia bertemu dengan lebih banyak murid yang kuat dalam kekacauan di sekitarnya. Dia bahkan melihat sekelompok murid pada tingkat terhormat, bolak-balik melalui kekacauan. Lihat ada kapal perang besar, terbang dalam kekacauan. Ini mengejutkan Wang Sian. Kekacauan sangat berbahaya, keberadaan di tingkat yang terhormat berani terbang ke sini, yang juga berarti sangat aman di sini. Tampaknya telah memasuki lingkungan alam semesta keadilan. Wang Sian bergumam pancaran alam semesta keadilan masih sangat kuat. Inti dari aliansi urutan keadilan adalah alam semesta keadilan, dan ada lusinan alam semesta. Di antara lusinan alam semesta ini, bahkan susunan teleportasi digunakan untuk menghubungkan jarak jauh. Mungkin hanya perlu beberapa tahun untuk berteleportasi ke masa lalu. Meskipun alam semesta gunung juga milik Sequence of Justice Alliance, itu belum terpancar ke mereka. Alam semesta gunung dianggap berada di tepi. Terus terbang ke depan, dan ada lebih banyak murid yang kuat di sekitar kehampaan. Wang Sian bahkan melihat ada binatang buas yang kuat menarik kursi tandu mewah, dan ada keberadaan di tingkat keberuntungan Tianyuan duduk di kursi tandu. Melihat pesawat yang terlihat seperti pesawat luar angkasa, mereka terbang dengan cepat. Sekilas, Anda bisa melihat ribuan makhluk. Kepadatannya sangat tinggi. Menerobos, sungguh brilian, bisa bertemu dengan kekayaan Tianyuan yang kuat. Wang Sian melihat sekeliling, matanya bersinar terang. Ada begitu banyak kekuatan peramal Tianyuan, tetapi seseorang dapat bertemu di sini, saya tidak tahu apakah itu keberuntungan Wang Sian, atau ada lebih banyak peramal-peramal Tianyuan di sini. Tentu saja, yang terakhir lebih mungkin. Karena lingkaran radiasi alam semesta lurus saat ini telah mencapai puluhan alam semesta. Ketika lusinan alam semesta berkomunikasi satu sama lain, alam semesta keadilan adalah pusatnya. Ini juga berarti bahwa puluhan peramal kuat alam semesta mungkin sering menghantui tempat ini. Menghitung lima makhluk surgawi di setiap alam semesta, ada ratusan makhluk surgawi. Itu memang kuat, tetapi dari nama ini, aliansi urutan jahat harus lebih kuat. Aliansi urutan jahat milik penjajah. Mereka akan melakukan apa saja untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dalam hal ini, aliansi urutan kejahatan memiliki lebih banyak pembangkit tenaga listrik. Sequence of Justice League lebih baik, tidak akan menghancurkan kebaikannya untuk meningkatkan kekuatannya. Melihatnya seperti ini, kekuatan Alliance of Evil Sequences akan semakin kuat. Tentu saja, meskipun Sequence of Evil Alliance lebih kuat, mereka tidak bersatu seperti Sequence of Justice Alliance. Wang Xian berpikir dalam hatinya, dan terbang ke depan dengan cepat. Sebuah alam semesta muncul di depan mata. Berbeda dengan alam semesta pegunungan di alam semesta Jiuyuan, alam semesta yang lurus adalah daratan yang sangat luas. Ini sama dengan alam semesta pedang dan sihir. Seluruh alam semesta adalah bumi. Wang Xian mendekat dan melihat bahwa pinggiran alam semesta keadilan ini sangat makmur. Semua jenis binatang garis keturunan kuno dan kuat. Teng Yun Fei Jian, pesawat ruang angkasa teknologi. Mitos dan teknologi hidup berdampingan. Sihir dan pedang terbang. Makhluk dari berbagai ras, seperti manusia pohon, murlok, manusia burung, dan makhluk humanoid lainnya, serta monster dan burung lainnya. Wang Xian melihat semua ini, matanya sedikit berkedip. Dengan gerakan tubuhnya, dia memasuki alam semesta keadilan. Panduan ke alam semesta keadilan. Ketika Wang Xian masuk ke dalam, suara mekanis terdengar di benaknya. Mendengar ini, Wang Xian sedikit mengernyit. Segera setelah aliran informasi muncul di benaknya, dia dapat memiliki pemahaman dasar tentang alam semesta keadilan. Dan Anda bisa mendapatkan beberapa situasi di mana Anda berdagang dan membeli barang di alam semesta keadilan. Berdasarkan informasi di benaknya, Wang Xian langsung terbang ke satu arah. Datang ke lokasi terdaftar, pencipta Tianyuan yang terhormat, selamat datang. Ketika Wang Yun memasuki posisi terdaftar, suara mekanis terdengar. Segera setelah itu, di aula utama di depan, seorang lelaki tua segera datang dan menatap Wang Xian dengan hormat. Selamat datang di alam semesta keadilan kami, Tuan, bantuan apa yang Anda butuhkan? Beberapa lelaki tua datang dan bertanya dengan hormat. Wang Xian menatap mereka dan mengangkat alisnya sedikit. Dia tidak menyembunyikan auranya, itu normal untuk dirasakan. Saya ingin melakukan beberapa transaksi di sini, dan saya juga ingin mendapatkan komunikator Tianyuan dari aliansi urutan keadilan. Komunikator Tianyuan aliansi urutan keadilan adalah komunikator informasi untuk pusat kekuatan internal aliansi urutan keadilan. Di komunikator ini, informasi transaksi dan informasi pencarian bantuan dapat dirilis. Ini terutama merupakan platform untuk transaksi dan pertukaran. Oke, tuanku, untuk mencegah yang kuat dari kam urutan kejahatan mendapatkan komunikator Tianyuan kami, kami membutuhkan Anda untuk mengikuti tes. Ini juga bukan tes, hal utama bagi Anda untuk menjawab. Pertanyaan sebelum salah satu harta kami, pertanyaannya adalah, apakah Anda dari kam urutan kejahatan? Orang tua itu berkata kepada Wang Xian dengan hormat. Oh, tidak masalah. Wang Xian mengangguk. Dia juga mendengar tentang ujian ini dari Pencipta Alam Semesta Gunung Tianyuan. Di Sequence of Justice League, ada harta kekayaan surgawi. Harta ini tidak memiliki kekuatan serangan, dan itu adalah harta yang sepenuhnya tambahan. Ini disebut pelajaran kebenaran. Pelajaran kebenaran dapat membuat kesepakatan dan dapat menilai kebenaran. Bahkan jika itu adalah orang yang kuat dengan keberuntungan Tianyuan, dia masih bisa mengidentifikasinya. Dengan kata lain, semua kebohongan akan terungkap di hadapan kebenaran. Selain itu, setelah mendapatkan komunikator Tianyuan, kontrak harus dibuat di sini di True Mirror. Begitu Anda bergabung dengan kam urutan kejahatan di masa depan, komunikator Tianyuan akan langsung runtuh. Ini adalah kemampuan yang mengikat dari pelajaran yang sebenarnya. Tuanku, tolong ikuti saya. Beberapa lelaki tua membawa Wang Xian ke sebuah ruangan. Proses selanjutnya sangat sederhana, dan Wang Xian belum melihat pelajaran sebenarnya dari harta karun keberuntungan Tianyuan. Setelah keluar dari sini, Wang Xian memegang komunikator di tangannya dan melihat informasi di dalamnya. Ada fungsi obrolan grup di komunikator, tetapi tidak menunjukkan berapa banyak anggotanya. Komunikator Tianyuan ini tidak hanya tersedia bagi mereka yang kuat di Tianyuan, kekuatan kuat yang tidak memiliki Tianyuan yang kuat juga memiliki komunikator Tianyuan. Lagi pula, meskipun beberapa pasukan tidak memiliki kekayaan Tianyuan yang kuat, mereka masih memiliki banyak sumber daya dan harta. Juga, jika pembangkit tenaga listrik dari kekuatan ini ingin menerobos, mereka dapat berdagang dan mencari terobosan. Selain obrolan grup, langkah selanjutnya adalah area perdagangan. Unggah barang yang diperdagangkan terlebih dahulu, lalu hubungi dan komunikasikan jika Anda tertarik. Setelah Wang Xian memahami informasi dari komunikator Tianyuan ini, dia segera meletakkan barang yang ingin dia perdagangkan di atasnya. Kali ini dia dalam situasi pelelangan. Secara alami akan ada persaingan untuk barang-barang populer, dan siapapun yang menawar paling banyak akan memiliki barang tersebut. Mayat Raksasa Langit berbintang peramal Tianyuan, harta yang mutlak. Terlebih lagi, harta semacam ini dapat sangat meningkatkan murid-murid yang kuat di ranah dominasi. Setelah Wang Xian mengunggahnya, dia mengadakan pelelangan selama 10 tahun. Pada akhirnya penawar tertinggi menang. Lokasi transaksinya ada di alam semesta keadilan. Waktunya, cukup. Setelah Wang Xian mengunggah semua ini, dia memeriksa informasi lain di komunikator Tianyuan. Di area perdagangan ini, Wang Xian melihat banyak harta, dan bahkan harta yang kuat yang dapat dihidupkan kembali. Tentu saja, harta yang dibangkitkan juga dinilai. Misalnya, seperti buah janin yang mengembalikan jiwa, itu adalah harta kebangkitan tingkat terendah. Setelah kebangkitan, Anda perlu berlatih dari awal. Semakin kuat harta kebangkitan, semakin banyak kekuatan yang bisa dipertahankannya. Harta kebangkitan teratas adalah kemampuan untuk bangkit kembali tanpa cedera. Harta semacam ini hanya dapat dimiliki oleh 2 atau 3 pembangkit tenaga listrik di antara 10 pembangkit tenaga keberuntungan surgawi. Harta yang nyata. Selain itu, ada banyak harta lainnya, tetapi Wang Xian tidak memiliki apapun untuk ditukar. Harta bawaan adalah harta biasa di sini, dan tidak seorang pun dengan kekayaan Tianyuan yang kuat dapat menyukainya. Harta karun keberuntungan Tianyuan yang hancur sangat berharga dan bernilai tinggi. Tapi harta semacam ini sulit didapat, Wang Xian tidak akan menjualnya. Setelah melihat sekeliling, Wang Xian sedikit menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Segera setelah itu, dia membuka komunikator Tianyuan untuk informasi kerjasama. Ada informasi tentang bekerjasama untuk berburu dan membunuh para murid yang kuat di kamurutan kejahatan. Ada informasi tentang bekerjasama untuk alam semesta Kam Sequence of Evil. Dan beberapa informasi untuk meminta dukungan. Terobosan. Wang Xian melihat berbagai informasi di komunikator Tianyuan, matanya berbinar. Informasi bantuan di sini mirip dengan alam semesta pegunungan. Mereka telah diserang dan berharap untuk diselamatkan. Dan sumber daya serta harga yang mereka bayarkan juga sangat besar. Wang Xian tampak sedikit serakah. Selanjutnya, saya dapat menerima misi ini untuk meminta bantuan. Wang Xian berpikir dalam hati. Alam semesta yang meminta bantuan itu bahkan mengambil tempat di alam semesta untuk berdagang. Ini sangat berguna untuk istana naga. Selain itu, ada sumber daya yang sangat besar. Mungkin metode sumber daya selanjutnya untuk terobosan Wang Xian akan tersedia. Mari kita bicarakan setelah saya menjual mayat kaisar binatang Qian Jiang untuk sumber daya, dan setelah saya menerobos. Wang Xian bergumam. Masih di saat bencana baru saja meletus, dan belum jelas apa yang akan terjadi selanjutnya. Mari kita tunggu Jiuyuan Universe tenang sepenuhnya. Apalagi Wang Xian, sebagai pelindung alam semesta Jiuyuan, masih memiliki tugas. Anda mungkin membutuhkan tanggul kapan saja. Terlebih lagi, mengambil misi semacam ini untuk meminta bantuan tidak berarti dapat diselesaikan 100%, dan ada risiko di dalamnya. Ada juga keberadaan yang menakutkan di kam urutan kejahatan. Bahkan mungkin ada eksistensi tingkat kacau. Menyingkirkan komunikator Tianyuan, Wang Xian melihat sekeliling, lalu menemukan restoran yang bagus di langit, dan memesan beberapa makanan lesat. Di mata Wang Xian, alam semesta keadilan sangat cerah dan makmur. Adegan makmur semacam ini benar-benar di luar perbandingan Jiuyuan Universe. Sekilas, Wang Xian bisa merasakan ratusan ribu orang kuat di alam dominasi. Ini semua tentang alam semesta di mana ada tuan sebanyak gug-gug. Sulit membayangkan berapa banyak ranah dominasi yang ada di seluruh alam semesta keadilan. Mungkin ada puluhan juta, tentu saja. Ini bukan pembangkit tenaga listrik yang mendominasi alam semesta, melainkan termasuk puluhan pembangkit tenaga listrik di alam semesta sekitarnya. Melihatnya seperti ini, istana naga tidak terlalu kuat. Wang Xian berpikir sendiri, ada lebih dari satu juta orang kuat di istana naga yang menguasai alam sekarang. Alasan mengapa ada begitu banyak juga karena Wang Xian membunuh terlalu banyak peramal Tianyuan. Terutama di alam semesta enam jalan. Waktu itu adalah kesempatan besar bagi Wang Xian. Saat ini, Xiaolan dan yang lainnya adalah yang paling dekat dengan alam asal surgawi di istana naga. Yang terbaik adalah mempromosikan Xiaolan dan yang lainnya. Berpikir dalam hatinya. Untuk periode waktu berikutnya, Wang Xian berkeliaran di alam semesta keadilan. Hukum dan ketertiban seluruh alam semesta keadilan masih sangat baik, dan tidak ada makhluk yang berani membuat masalah di sini. Dikomunikator Tianyuan, mayat kaisar binatang Qianjiang yang dikirim oleh Wang Xian juga mendapat persaingan sengit. Mayat raksasa langit berbintang, harta karun semacam ini, hanyalah peluang besar bagi yang kuat di alam dominasi. Jika daging dan darah raksasa langit berbintang di alam keberuntungan Tianyuan digunakan untuk membantu kultifasi, itu dapat dengan cepat meningkatkan pembangkit tenaga listrik di alam dominasi. Sumber daya semacam ini, yang digunakan untuk mengolah yang kuat, sulit didapat. Selain barang-barang yang diperdagangkan Wang Xian, sumber daya biasa juga dapat diterima, yang menyebabkan persaingan sengit di antara kekuatan aliansi urutan keadilan. Harga terus naik, melihat adegan ini, Wang Xian juga menunjukkan senyuman di wajahnya. Sebelum 10 tahun tiba, Wang Xian menghitung penawar tertinggi saat ini, yang cukup untuk memberinya terobosan dalam kekuatan. 10 tahun akan datang dengan cepat. Jumlah sumber daya yang dipertukarkan telah meningkat pesat. Setelah pelelangan selesai, Wang Xian segera menghubungi penawar terakhir. Dan penawar terakhir juga ada di alam semesta keadilan, jelas dia pasti akan memenangkan mayat kaisar binatang Qianjiang. Setelah Wang Xian bertemu dengannya, mereka melakukan pertukaran. Pedagang itu juga orang yang kuat di surga dan bumi, dan Wang Xian dapat merasakan bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengontrol level. Wang Xian tidak terlalu banyak berkomunikasi dengannya, setelah mendapatkan sumber daya, dia memisahkan tubuh fisik yang sederhana, dan kemudian diam-diam memanggilnya. Setelah itu, Ling An Li mengirimkannya kembali ke alam semesta Jiuyuan. Kembali ke istana naga, Wang Xian tidak ragu sama sekali, dan segera mulai melahapnya. Bum-bum-bum, Auman gemuruh. Di istana naga, dengan melahap Wang Xian, energi di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Suara samar nyanyian naga bergema terus-menerus dari sisik naganya, dari daging dan darahnya. Seperti setetes darah, itu bisa berubah menjadi naga kosmik yang menakutkan. Cahaya sembilan warna menyelimutinya. Hantu Shenlong terus berkedip. Kuno, suci, mulia. Bahkan, jangan melihat langsung. Yang lemah mungkin bahkan tidak memiliki keinginan untuk menatap mata Wang Xian. Ding, selamat atas peningkatan level tuan rumah, menerobos ke tingkat kesembilan penguasa alam semesta. Ding, selamat atas terobosan tuan rumah, domain sembilan naga asal telah diperkuat. Saat Wang Xian terus menyerap, sebuah belenggu patah, dan segera setelah itu, suara sistem terdengar di benaknya. Dia merasa bahwa kekuatannya sangat kuat. Nama Ras Wang Xian. Jiuyuan Shenlong, Persatuan Manusia Naga. Level penguasa kosmik tingkat ke sembilan, sembilan perubahan kembali ke satu. Asal satu persen, sembilan puluh sembilan persen keterobosan berikutnya. Kekuatan supernatural memerintah klan air, memerintah lebih rendah dari dirimu sendiri, akuarium tingkat tinggi. Makhluk menelan, makhluk menelan untuk mengekstraksi sumbernya, keterampilan. Kontrol lima elemen. Kekuatan supernatural transformasi naga. Menyerap jiwa. Kekuatan spiritual. Kekuatan supernatural mata naga mengunci delapan pemborosan. Cakar naga lima elemen. Yin dan yang melanggar batas. Delapan sisik naga bercahaya. Naga suci bayangan naga. Naga langit delapan bagian. Makam naga, awan dan kabut naga melonjak. Hukum dan penampilan tubuh naga sejati. Pilar naga oktagonal. Avatar delapan naga. Tanduk naga mengjulang. Dawei Tianlong. Shenwei memainkan manik. Nafas naga kehidupan. Avatar naga bayangan. Pengejaran naga dunia bawah. Transformasi naga hitam. Lahir naga angin dan petir. Ledakan bintang naga gila. Domain. Hukum kontrol domain naga sembilan asal emas. Kayu. Air. Api. Bumi. Cahaya. Angin gelap. Kerajaan Dewa Petir Istana Naga. Memiliki Istana Naga Bawaan. Anggota Istana Naga 8.060.450. Dengan detak jantung, Wang Xian melihat atributnya dan tersenyum. Terobosan. Akhirnya menerobos lagi. Terobosan ini membuatnya sebanding dengan level dao tanpa menggunakan harta apapun. Aku sekarang, belum lagi bisa merajalela dalam malapetaka. Pada dasarnya adalah salah satu eksistensi teratas. Wang Xian tersenyum. Bahkan di Justice Sequence Alliance, dengan kekuatan Wang Xian, dia mungkin bisa naik peringkat. Tentu saja, ini hanya tebakannya. Di aliansi urutan keadilan, hanya ada sekitar 10 pusat kekuatan tingkat dao di permukaan. Jika saya meningkatkan lagi lain kali, sumber daya yang saya butuhkan akan lebih besar lagi. Jumlah sumber daya yang saya butuhkan mungkin merupakan jumlah sumber daya dari beberapa alam semesta. Wang Xian melihat sumber daya yang dibutuhkan untuk peningkatan berikutnya, dan merupakan sedikit lidah terikat. Titik tanda seru, dibandingkan dengan sumber daya terobosannya kali ini, itu puluhan kali lebih banyak. Setidaknya jumlah semua sumber daya di beberapa alam semesta diperlukan. Tujuan selanjutnya adalah untuk meningkatkan jumlah peramal istana naga Tianyuan terlebih dahulu, atau untuk meningkatkan ranah tubuh naga hampa. Wang Xian sedang merencanakan situasi masa depan. Berburu raksasa langit berbintang lagi. Terobosan ini membuat Wang Xian sangat bahagia. Untuk periode waktu berikutnya, Wang Xian terus tinggal di istana naga. Jiuyuan universe masih sangat stabil. Secara umum, Jiuyuan universe cukup terkenal di alam semesta terdekat. Kita semua tahu bahwa ada keberadaan tingkat dao di Jiuyuan universe. Beberapa murid alam semesta yang kuat tidak berani datang dan mencari kematian. Ada pun untuk menyerang alam semesta Jiuyuan. Maka tidak ada lagi. Di alam semesta dengan tingkat dao duduk, pada dasarnya tidak akan ada terlalu banyak bahaya saat mengukur malapetaka. Satu-satunya musuh Jiuyuan universe saat ini adalah void universe. Di alam semesta void, mereka tidak berani memasuki alam semesta Jiuyuan dengan gegabuh. 12 penyihir leluhur saat ini sedang menyelidiki situasi di alam semesta kosong, dan belum ada berita. Ratusan juta tahun berlalu dengan cepat lagi. Dan pada hari ini, Wang Xian menerima kabar baik. Di pihak Xiaolan, dia telah menyentuh belenggu terobosan. Saat ini, hanya tersisa satu kuota untuk diterobos. Xiaolan sendiri telah mencapai ranah menguasai alam semesta, dan setelah menyerap mayat monster berbintang raksasa yang diciptakan oleh Tianyuan, dia juga telah mencapai tepi terobosan. Namun, meskipun Xiaolan telah mencapai langkah ini, dia masih membutuhkan tempat. Ketika dia berada di alam semesta keadilan, Wang Xian memeriksa komunikator Tianyuan untuk informasi tentang alam semesta berbintang yang serupa, tetapi dia tidak mendapatkannya. Raksasa langit berbintang, di kamurutan keadilan, disebut raksasa jahat. Raksasa ini mirip dengan raksasa kekacauan, dan alam semesta tempat raksasa ini lahir, alam semesta keadilan, tidak memiliki catatan. Mungkin di kamurutan kejahatan, akan ada keberadaan yang mirip dengan alam semesta berbintang. Akan ada tempat bagi Xiaolan dan yang lainnya untuk menerobos. Dengan tidak adanya kuota, Wang Xian tidak punya pilihan selain menunggu. Selama periode 100 juta tahun ini, alam semesta langit berbintang juga memiliki raksasa langit berbintang. Tapi itu memang binatang bintang tingkat jalan, meninggalkan alam semesta bintang. Ketika Wang Xian menerima berita tentang kekacauan, dia mengabaikannya. Raksasa langit berbintang tingkat dao bukanlah sesuatu yang bisa mereka bunuh sama sekali. Bahkan jika memanggil semua orang kuat yang bisa dipanggil Wang Xian, akan sulit untuk membunuhnya. Namun, setelah beberapa juta tahun, pesan lain datang dari Chaos. Kali ini, ini kabar baik. Ada lagi raksasa langit berbintang yang terbang di luar di alam semesta langit berbintang. Raksasa ruang berbintang ini diduga berada di level kontrol, adapun apakah telah mencapainya, kekacauan tidak dapat dipastikan. Tapi menurut tebakan Chaos, meski memiliki kekuatan untuk mengontrol level, itu adalah jenis yang baru saja masuk. Setelah Wang Xian mendapat kabar tersebut, matanya langsung berbinar. Raksasa langit berbintang yang baru saja melangkah ke level kontrol bukanlah eksistensi yang tidak bisa dibunuh. Kekuatan Wang Xian sekarang telah menembus, dan jika mereka disebut Gutsen, mereka akan dapat bersaing dengan dua eksistensi level Dao bersama. Belum lagi, menambah kekacauan. Singkatnya, dengan kekuatan Wang Xian saat ini, dia pasti akan benar-benar membunuh raksasa langit berbintang di level kontrol. Aku akan segera pergi ke sana. Tanpa ragu sedikitpun, Wang Xian memerintahkan An Lai untuk membawanya ke Chaos. Pada saat yang sama, dia meminta An Lai untuk menghubungi seorang Tian Chi untuk menyiapkannya. Raja Naga, ketika Wang Xian muncul, Chaos dengan hormat meneriaki Wang Xian. En, Wang Xian mengangguk, menatapnya dengan mata berkedip di mana raksasa langit berbintang sekarang. Raja Naga, akan memakan waktu sekitar lima tahun bagi raksasa langit berbintang untuk terbang keluar dari raksasa langit berbintang. Bis, raksasa langit berbintang ini, kami menyebutnya Raja Binatang, kekuatan spesifiknya tidak bisa terlalu pasti. Kekacauan menjawab ke arah Wang Xian. Wang Xian mengangguk, dan melihat sekeliling. Tidak jauh dari sana, Xiaolan ditangguhkan dalam kehampaan. Raja Naga, melihat tatapan Wang Xian, dia langsung terbang dan berteriak dengan hormat. Xiaolan, bagaimana kabarmu? Wang Xian menatapnya dengan senyum di wajahnya. Raja Naga, selama ada kuota, kamu bisa segera menerobos. Jawab Xiaolan, oke, kamu panggil King Yue dulu, kali ini persiapkan sedikit, coba biarkan kamu menerobos. Wang Xian berkata kepadanya, selama ini, selama Xiaolan menerobos, Lan King Yue akan mengikutinya. Jika tidak ada kecelakaan, selama Xiaolan dapat mencapai alam keberuntungan Tianyuan, Lan King Yue juga harus dapat mencapai alam ini secara langsung. Tapi Wang Xian juga sedikit ragu, karena hanya ada satu kuota terobosan untuk Star Universe. Sulit untuk mengatakan apakah Lan King Yue juga bisa menerobos. Mungkin juga sistem kultivasi khusus Lan King Yue dan Xiaolan membuat mereka berdua menerobos pada saat bersamaan. Itu semua mungkin. Itu Raja Naga, Xiaolan mengangguk, dan segera menghubungi Lan King Yue. Om, tidak lama kemudian, sosok Lan King Yue muncul. Xiao Xian, Lan King Yue langsung berteriak sambil tersenyum saat melihat Wang Xian. Iya, Wang Xian mengangguk ke arahnya sambil tersenyum akan ada kesempatan bagi Xiaolan untuk menerobos. Tetapi tidak pasti apakah kamu juga akan meningkat pada saat itu. Kekuatan saya saat ini juga mendominasi puncak. Rilem? Tapi saya belum menyentuh belenggu terobosan. Apakah saya bisa menerobos? Saya tidak tahu. Kata Lan King Yue, peternak kun sebelumnya, dewa kuno, belum sampai sejauh ini, jadi Lan King Yue tidak yakin apakah dia bisa menerobos dengan Xiaolan. Saya harap saya bisa menerobos. Wang Xian mengangguk. Om, Ayah, Ibu, saat ini, An Lai datang bersama Tian Chi. Melihat Wang Xian Lan King Yue, Tian Chi langsung berteriak. Hadiah surgawi. Lan King Yue tersenyum dan mengangguk padanya. Ayah memanggilku. Tian Chi tersenyum, lalu menatap Wang Xian ayah, apakah kamu ingin terus berburu binatang buas raksasa di langit berbintang? Ya, Wang Xian mengangguk kali ini langit berbintang memburu raksasa binatang buas jauh lebih kuat dari dua kali terakhir, dan kali ini kami akan mencoba untuk menghancurkannya sepenuhnya, jangan biarkan dia lolos. Ayah angkat yang baik, semuanya akan sesuai dengan pengaturanmu. Tian Chi mengangguk. Raja Naga, jika kita melakukan sesuatu, kita harus berhati-hati terhadap pembangkit tenaga listrik yang percaya pada alam semesta. Kekacauan mengingatkan dari samping, Wang Xian mengangguk, matanya bersinar terang. Kami benar-benar perlu memperhatikan, tapi kali ini, jika mereka datang, kami akan memberi mereka pelajaran yang bagus. Jejak niat membunuh melintas di mata Wang Xian. Kali ini, jika penganut yang kuat di alam semesta kembali, Wang Xian akan membunuh satu atau dua. Percayalah pada alam semesta, ada empat peramal Tianyuan, tiga di tingkat kontrol, dan satu di tingkat pemula. Kekuatan ini sangat kuat, sebanding dengan keberadaan level Dao. Tapi persaingan tetaplah persaingan, seperti terakhir kali, jika mereka tidak dapat menggabungkan kekuatan dengan sempurna, Wang Xian dapat mengalahkan mereka masing-masing. Kekacauan yang dikirim Tuhan dan yang lainnya dapat sepenuhnya melawan master dan pemula. Ada pun dua level kontrol yang tersisa, tubuh naga Void ditambah mesin penggiling lima elemen dan piring naga Tai Chi dapat dengan mudah mencocokkan satu. Dan Wang Xian sendiri, bersama dengan berkah dari pohon leluhur, dapat sepenuhnya menghancurkan keberadaan tingkat kontrol. Memburu binatang raksasa di langit berbintang lagi. King Yue, tunggu kabarku, dan kamu siap untuk menerobos kapan saja, Tuhan, kekacauan, ayo pergi. Wang Xian memberi tahu Lan King Yue dan yang lainnya. Kemudian ia terbang ke arah di mana Kung Fu Raja Binatang pergi. Istana Naga, Kaisar Binatang yang kita buru kali ini berbeda dari Kaisar Binatang Kian Ji yang terakhir kali. Begitu kita diganggu, Kaisar Binatang dapat dengan mudah melarikan diri. Wang Xian dan yang lainnya terbang dengan cepat di ruang berbintang. Titik, beberapa bulan kemudian, mereka merasakan sisa nafas Kaisar Binatang. Kata Keos dengan wajah serius. Tian Chi juga memandang Wang Xian dan mengangguk setuju. Kekuatan saya telah membuat terobosan dibandingkan sebelumnya. Ketika saatnya tiba untuk kekacauan, Anda akan berurusan dengan pembangkit tenaga peramal Tianyuan tingkat pemula. Tuhan mengirim Anda untuk berurusan dengan tingkat kontrol. Sisanya akan diserahkan kepada saya. Jika mereka berdua mengontrol level, saya bisa tetap tinggal. Yang berikutnya, bahkan jika mereka berani bertarung, saya bisa mempertahankan semuanya. Wang Xian berkata dengan percaya diri. Ayah, apakah kamu sudah membuat terobosan? Mata Tian Chi berbinar, dan dia bertanya dengan mata berapi-api. Ya, tanpa kekuatan eksternal, aku bisa menyaingi keberadaan level Dao. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Selamat kepada Raja Naga. Kekacauan di samping terkejut. Seberapa kuat dia saat pertama kali bertemu Wang Xian. Bahkan ranah yang mendominasi puncak belum tercapai. Tapi sekarang sudah mencapai titik jalan. Ini hanya membuatnya tidak bisa dipercaya. Tingkat pertumbuhan ini terlalu tidak realistis. Bagaimana itu bisa menembus begitu cepat? Dia memandang Raja Naga, dan pikirannya berubah. Seorang putra angkat yang memiliki harta tertinggi dari keberuntungan Tianyuan, dan seorang bawahan di tingkat keberuntungan Tianyuan. Jika berhasil kali ini, Istana Naga akan menambahkan ahli peramal Tianyuan lainnya. Dengan cara ini, kekuatan Istana Naga bahkan lebih menakutkan. Mungkin, dia memiliki beberapa pemikiran di benaknya. Enaknya menikmati keteduhan di bawah pohon besar. Mungkinkah suatu hari, Istana Naga akan mengizinkannya, Xiaolan, dan yang lainnya untuk menyatukan seluruh alam semesta berbintang. Dari perspektif kekacauan, ini bukan tidak mungkin. Meskipun Raksasa Langit Berbintang di alam semesta langit berbintang sangat kuat dan menakutkan, mereka tidak memiliki kecerdasan, yang merupakan kelemahan besar. Sama seperti sekarang, mereka bisa berburu dan membunuh Raksasa Langit Berbintang satu demi satu. Ini tidak mungkin di alam semesta lain. Sambil berpikir dalam benak chaos, sosok Beast Emperor muncul di hadapan Wang Xian. The King of Beast agak mirip ke labang, dengan tubuh yang mengerikan dan menakutkan. Auranya jelas jauh lebih kuat dari kaisar binatang Qian Jiang. Itu memang di level kontrol, itu harus dianggap baru saja melangkah ke level kontrol. Wang Xian merasakan aura raja binatang buas, dan bergumam di mulutnya. Bisa diburu. Ayah, jika kamu baru saja melangkah ke level kontrol, dengan kekuatan kami, kamu benar-benar dapat membunuhnya. Mata Tianqi berbinar ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Dalam beberapa ratus juta tahun terakhir, kekuatan Tianqi telah sangat stabil. Mengikuti beberapa tembakan Wang Xian, pengalaman tempurnya juga meningkat pesat. Selain itu, panen beberapa kali ini bisa dibilang sangat kaya. Dengan dua kali panen, sukunya menambah lima atau enam orang kuat yang mendominasi puncak. Ini tidak terbayangkan oleh suku Muli di masa lalu. Di suku Muli sebelumnya, bahkan tidak ada orang kuat yang mendominasi puncak. Selain itu, Tianqi juga tahu bahwa jika dia berkelahi dengan ayah angkatnya, dia umumnya sangat aman. Ayah angkat tidak akan membiarkan dia mengambil risiko. Terlebih lagi, bahkan jika dia mengambil risiko dan benar-benar mati, dia masih memiliki harta kebangkitan yang diberikan oleh ayah angkatnya. Dapat dihidupkan kembali secara instan. Oke, satu-satunya hal yang perlu kita perhatikan sekarang adalah pembangkit tenaga listrik yang percaya pada alam semesta. Wang Xian mengangguk. Setelah terobosan kekuatan, Wang Xian masih 90% yakin untuk memburu raksasa langit berbintang yang baru saja melangkah ke level kontrol. Satu-satunya variable adalah kepercayaan pada raja para dewa alam semesta. Tentu saja, jika mereka masih menjadi raja dari empat dewa, Wang Xian tidak takut sama sekali, dan mungkin akan ada keuntungan yang tidak terduga. Wang Xian menahan energi di tubuhnya, mengikuti Bis Emperor dan dengan cepat terbang menuju luar Steri Universi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan beberapa tahun kemudian, raja binatang terbang keluar dari alam semesta berbintang dan terbang menuju kehampaan. Wang Xian dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Raja naga benar-benar bergerak, mereka akan memburu raja binatang buas ini. Pada saat yang sama, di suatu tempat di ujung alam semesta berbintang, empat sosok tergantung di kehampaan. Di antara mereka, kata raja para dewa yang baru saja memasuki level. Raja naga mengusir kita dengan sengaja terakhir kali. Aku tidak tahu apakah aksinya melawan kaisar binatang Qian Jiang berhasil. Seorang raja dewa berkata dengan mata berbinar. Seharusnya gagal. Tidak ada raksasa langit berbintang baru di alam semesta langit berbintang, yang berarti bahwa kaisar binatang Qian Jiang belum dimusnahkan oleh raja naga. Raja para dewa di sebelahnya menebak, dan memandang raja para dewa lainnya ada orang-orang kita di alam semesta Jiuyuan. Apakah ada berita? Ya, menurut berita dari orang-orang percaya di alam semesta. Jiuyuan berita, alam semesta Jiuyuan saat ini sangat kuat. Raja naga dari istana naga ternyata lahir, diduga memiliki kekuatan tingkat Dao. Pembangkit tenaga peramal tua Tianyuan, Faling Shadow Demon Emperor. Namun, keluarga Phoenix dari sembilan asal semesta dihancurkan oleh raja naga dari istana naga, dan kaisar Phoenix melarikan diri dari sembilan asal semesta dan menjadi musuh bebuyutannya, secara keseluruhan, kekuatan sembilan asal semesta adalah sangat kuat. Raja para dewa berkata selain itu, alam semesta Jiuyuan dan alam semesta kehampaan adalah musuh bebuyutan, dan kami tahu betapa kuatnya alam semesta kehampaan. Alam semesta Jiuyuan terlalu kuat, dan tidak memenuhi tujuan percaya pada alam semesta. Anda tidak bisa terjerat dengan mereka. Raja para dewa sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Ketika murid-murid yang kuat dari alam semesta Jiuyuan bertarung dengan alam semesta iman di alam semesta langit berbintang, banyak murid kuat dari alam semesta Jiuyuan diam-diam ditaklukkan menjadi orang percaya mereka. Mereka dapat dengan cepat memahami informasi dari Jiuyuan Universi. Namun, kekuatan alam semesta Jiuyuan berada di luar imajinasinya. Alam semesta tingkat ini tidak bisa menjadi musuh. Bahkan jika mereka adalah musuh bebuyutan dengan alam semesta void, mereka tidak memiliki ide untuk bergabung dengan alam semesta void. Bagaimanapun, ini tidak sejalan dengan keyakinan mereka terhadap perkembangan alam semesta. Berperang dengan alam semesta yang begitu kuat meminta masalah. Apalagi jika mereka ingin berperang, raja-raja dewa lain yang percaya pada alam semesta tidak akan setuju. Meskipun kita tidak berperang dengan mereka, kita tidak mudah diprovokasi. Raja naga menghancurkan rencana kita, dan kita tidak bisa membuatnya merasa lebih baik. Lagi pula, kita tidak memiliki tindakan lain di pihak kita saat ini. Seorang raja dewa tampak dingin. Titik, berkata, tiga raja dewa lainnya mengangguk. Kali ini, mereka masih menembak. Pertarungan ketiga, harganya. Saya percaya pada empat raja dewa alam semesta, dan butuh lebih dari miliaran tahun bagi mereka untuk menyusun tata letak alam semesta langit berbintang. Selain itu, tidak ada harga kecil yang harus dibayar. Setelah dihancurkan oleh raja naga, mereka secara alami sangat tidak mau. Meskipun mereka tidak bisa melawan raja naga, mereka tidak bisa melawan Jiuyuan Universi, tetapi mereka tidak akan membuat raja naga istana naga merasa lebih baik. Setelah berempat mengobrol sebentar, mereka langsung terbang menuju satu tempat. Mereka telah memperoleh informasi terperinci melalui eyeliner yang diatur di alam semesta langit berbintang. Itu masih raja naga dan rombongannya. Mengenai kekuatan raja naga dan yang lainnya, keempat raja dewa yang percaya pada alam semesta juga telah mengetahuinya secara menyeluruh. Dengan kekuatan mereka, meskipun mereka bukan lawan raja naga, sangat mustahil bagi raja naga untuk membunuh mereka. Raja naga mengusir kita terakhir kali. Dia mungkin menggunakan metode pelacakan khusus untuk mengejar kaisar binatang Kianjiang. Kali ini kita tidak bisa membuatnya menggunakan metode yang sama. Kita akan langsung pergi ke sana dan menyerang kaisar binatang. Melarikan diri. Dengan cara ini, biarkan dia pergi dengan cepat, dan kemudian kita akan mengganggu raja naga untuk sementara waktu. Empat raja dewa yang percaya pada alam semesta berdiskusi dan membuat keputusan. Apa yang terjadi terakhir kali tidak bisa terjadi lagi. Kali ini, rencana raja naga dan yang lainnya harus benar-benar diganggu. Setelah beberapa orang berdiskusi, mereka bergerak dan berakselerasi sedikit. Beberapa bulan kemudian, mereka menyusul Bis Emperor dari posisi sayap. Lakukan, keempat raja dewa yang percaya pada alam semesta saling memandang tanpa ragu sedikitpun. Mereka tahu di mana raja naga berada di belakang. Jika mereka melakukannya, Dragon Palace Dragon King dan yang lainnya akan bergegas dengan cepat. Mereka berempat segera bertindak, dan energi menakutkan menutupi kaisar binatang. Kekuatan yang menakutkan membuat raja binatang sedikit terkejut, dengan ekspresi ketakutan dan ketakutan di wajahnya. Raja binatang bisa merasakan bahwa dia sama sekali bukan tandingan mereka. Hah! Pada saat yang sama, ketika mereka mulai, mereka berada di posisi belakang, dan Wang Xian juga merasakannya sepenuhnya. Dirasakan bahwa keempat raja para dewa akan menyerang raja binatang buas. Ini membuat Wang Xian mengerutkan kening, dan segera mempercepat, dengan tatapan dingin di matanya. Hah! Chaos God memberi mereka perasaan, dan mereka juga memfokuskan mata mereka, lalu terbang. Sepuluh detik kemudian, ketika Wang Xian fi lewat, dia segera melihat bahwa raja binatang telah menderita serangan besar, melawan, dan melarikan diri dengan kecepatan yang dipercepat. Tinggalkan kekuatan angin dan guntur padanya. Wajah Wang Xian sedikit berubah, matanya terpaku, dan dia segera berteriak pada Tianqi-Tianqi, panggil cabang pengogokan Tuhan, aku ingin menggunakannya. Itu ayah. Angkat, Tianqi segera menanggapi, dan cabang pemukul dewa jatuh ke tangan Wang Xian dalam sekejap. Tianyuan di dalam tubuh adalah harta keberuntungan yang paling berharga, karena dikandung dan dipelihara oleh pohon leluhur pada awalnya, dan mengandung energi dari pohon leluhur. Untuk energi Wang Xian, Dasen Zizi tidak memiliki penolakan apapun. Bagaimanapun, mereka semua adalah kenalan. Bas. Kekuatan angin dan guntur ditanamkan di cabang Dasen, Wang Xian melambaikannya, dan menyerang raja binatang buas. Dasen Zizi dapat mengabaikan jarak ruang, jika Wang Xian terbang, itu akan membuang banyak waktu. Jadi dia meminjam kekuatan elemen surgawi yang dikirim dari surga untuk mendapatkan keberuntungan. Menabrak, cabang kehampaan yang besar langsung muncul di langit di atas bis emperor kungfu, berisi kekuatan angin dan guntur yang menakutkan. Seperti petir, itu mendarat di atasnya. Au! Dalam sekejap, bekas luka besar tertinggal di tubuhnya, dan kaisar binatang mengeluarkan teriakan tragis. Wang Xian menghela nafas lega. Jika dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung, jika raja binatang buas melarikan diri, maka akan lebih sulit baginya untuk menangkap dan memburunya. Raja naga ada di sini. Dia bergerak, usir kaisar buas terlebih dahulu. Kempat raja dewa juga sedikit mengubah ekspresi mereka saat melihatnya, dan berteriak keras. Ho! 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 Kempat raja dewa tidak perlu mengatakan apa-apa, tetapi pada saat ini, kaisar binatang kungfu melihat penampilan Wang Xian, merasakan sakit yang parah di tubuhnya, dan menunjukkan ekspresi ketakutan pada wajahnya. Tubuhnya perlahan mulai meringkuk, diikuti lubang hitam, dan langsung tenggelam ke dalam lubang hitam. Empat raja dewa melihat pemandangan ini dan tidak menghentikannya. Mencari kematian, Wang Xian menatapnya, berteriak dengan dingin, dan langsung menyerang mereka. Hentikan raja naga ini selama beberapa hari. Keempat raja dewa memiliki cibiran di wajah mereka, dan mereka berdiri bersama, siap bertarung. Dengan kekuatan mereka, menahan raja naga dari istana naga selama beberapa hari sangatlah mudah. Pada saat itu, kaisar binatang sudah kabur tanpa jejak. Meski bisking kungfu mengalami sedikit luka, luka tersebut tidak terlalu serius baginya. Pemulihan akan cepat, kekacauan yang dikirim Tuhan, kunci dua. Melihat bahwa mereka ingin melawannya, Wang Xian mencibir di dalam hatinya, dengan lambayan tangannya, mesin penggiling lima elemen terbang ke tangan Tianqi. berteriak ke arah mereka, itu ayah angkat. Itu raja naga. kekacauan yang diberikan Tuhan berteriak, dan bergegas langsung menuju tingkat master dan raja dewa tingkat pemula. Kamu berurusan dengan kedua orang itu, raja naga dari. Istana naga diserahkan kepada kami. Raja para dewa di tengah berkata kepada dua raja para dewa di sebelah kanan, dan kemudian menatap raja para dewa, dewa di sebelah kirinya. Jarak kita tidak bisa diperlebar. Kita harus terus menyerang dan bertahan bersama, jika tidak, kita akan dikalahkan satu per satu. Lanjut raja para dewa, aku tahu, kita berdua bergabung, raja naga haf ini ingin mengalahkan kita dengan cepat. Raja dewa di sebelah kiri berkata dengan percaya diri. Belum lama ini, mereka bertarung melawan raja naga dari istana naga, jadi mereka memiliki kepercayaan diri ini. Terakhir kali mereka berpisah, mereka bisa bertahan selama ini. Kali ini, mereka mempelajari pelajaran dari yang terakhir kali, dan keduanya maju dan mundur bersama, dan mereka tidak memiliki masalah dengan raja naga dari istana naga selama puluhan ribu tahun. Terburu-buru, mereka meraung pada saat yang sama, bergegas menuju Wang Sian. Sembrono, Wang Sian melihat mereka bergegas ke arahnya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia tidak menggunakan tubuh naga kosong, kekuatan lempeng naga tai chi, dan kekuatan pohon leluhur. Semua kekuatan ini tersembunyi di dalam tubuh. Dengan geraman rendah, dia berubah menjadi tubuh naga, cakar naga ilusi, dan menyerang mereka. Boom-boom-boom. Di saat berikutnya, raungan keras terdengar. Mereka masing-masing ditransmisikan dari Wang Sian, Chaos, dan Tianqi. Tabrakan dimulai. Pertempuran dimulai. Ketika dua raja dewa yang menguasai level bertabrakan dengan Wang Sian, tubuh mereka terbang terbalik untuk jarak tertentu. Namun, mata mereka bersinar terang, penuh semangat juang. Istana naga raja naga, Anda menghancurkan kepercayaan kami pada alam semesta, dan kami tidak akan membiarkan Anda berhasil dalam keyakinan kami pada alam semesta. Huff, ada sebab dan akibat, ini adalah harga yang harus Anda bayar. Raja para dewa, dengan ekspresi dingin di wajahnya, berkata pada Wang Sian, pertarungan ketiga, harganya. He he, Wang Sian tertawa ketika mendengar kata-kata raja dewa, dan menatap kedua raja dewa, matanya penuh dengan penghinaan jadilah musuhku, dan kamu akan mencari kematianmu sendiri. Kata Wang Sian. Kemudian, sosoknya berkedip, dan dia semakin dekat dengan mereka. Serang, kedua raja dewa melihat Wang Sian mendekati mereka, mengarahkan pandangan mereka, dan berteriak keras. Sudut mulut Wang Sian sedikit terangkat, tubuhnya bergetar, dan tubuh naga kosong terbang keluar dari tubuhnya, dikelilingi oleh gulungan naga tai chi. Menyerang langsung ke arah raja para dewa. Pada saat yang sama, Wang Sian menyerang raja dewa lainnya. Pertahanan, kedua raja para dewa merasa bahwa kedua serangan ini sedikit menakutkan, benar-benar melampaui pertempuran sebelumnya. Wajah mereka sedikit berubah, dan mereka langsung berteriak keras bersamaan. Keduanya melambaikan tangan, dan dua telapak tangan besar perlahan muncul di sekitar mereka. Satu kiri dan satu kanan, telapak iman diringkas oleh kekuatan iman menyelimuti mereka. Lindungi mereka, Wang Sian memfokuskan matanya, mengulurkan cakar naganya, dan menyerang telapak tangan besar itu. Boom! Serangan dari tubuh Void Dragon mendarat di dua telapak tangan besar terlebih dahulu. Kekuatan serangan yang kuat membuat telapak tangan bergetar hebat, dan kekuatan keyakinan sedikit meredup. Namun, itu tidak menembus pertahanan telapak tangan. Tapi di saat berikutnya, cakar naga Wang Sian mendarat di atasnya. Sentuh! Segera setelah itu, telapak tangan yang redup dengan cepat mulai runtuh. Sebuah lubang besar muncul. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ekspresi kedua Raja Dewa berubah secara dramatis ketika mereka melihat pemandangan ini. Meskipun kekuatan mereka tidak sebaik tingkat jalan, dalam hal bergabung, tingkat jalan ingin menerobos pertahanan bersama mereka. Ini tidak akan mudah. Tapi sekarang, cakar naga Raja Naga menghancurkan pertahanan mereka seperti sudah mati. Serang mereka secara langsung. Ini membuat hati kedua Raja Dewa tenggelam. Mengapa serangan Dragon Palace Dragon King begitu mengerikan kali ini? Sebelum mereka bereaksi, tubuh naga kosong membawa pelat naga Tai Chi, dan Raja Naga terus menyerang mereka. Tubuh naga kosong, pelat naga Tai Chi, masih terkunci di salah satu Raja para Dewa. Wang Sian menyerang yang lain. Tahan, kedua Raja Dewa mundur dengan cepat, melawan lagi. Namun kali ini, mereka tidak bersatu untuk melawan. Sebaliknya, mereka masing-masing membentuk pertahanan yang kuat dari kekuatan iman di depan mereka. Di belakang mereka, hantu orang percaya yang tak terhitung jumlahnya muncul. Orang-orang percaya bersujud dan berlutut, bergumam dengan saleh. Sentuh, sentuh, Void Dragon membawa lempengan naga Tai Chi dan mendarat di serangan Raja Dewa, dan langsung diblokir. Namun, di samping, cakar naga Wang Sian dengan mudah menembus pertahanan Raja Dewa lainnya lagi. Hoho, Wang Sian menggeram rendah, dan cahaya sembilan warna keluar dari mulutnya, dan cahaya itu langsung membanjiri Raja para Dewa. Apa, bagaimana ini mungkin? Raja para Dewa melihat pemandangan ini dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Tubuhnya bergetar, dan detak jantung yang dipadatkan oleh kekuatan iman ditangguhkan di depannya. Sentuh, detak jantung runtuh seketika dalam semburan energi sembilan warna. Namun, setelah hati yang beriman runtuh, serangan Wang Sian juga ditentang oleh energi magis, dan benar-benar hilang. Dan dalam bayangan orang percaya di belakang Raja para Dewa, sejumlah besar orang percaya langsung jatuh, seolah-olah mereka sudah mati. Ini karena dia menggunakan item penyelamat hidup yang kuat untuk menahan serangan mengerikan Wang Sian. Melihat pemandangan ini, ekspresi Wang Sian tetap sama, dia mengayunkan tubuh besarnya, menjulurkan kepala naga, dan terbang ke arahnya. Pada saat yang sama, energi menakutkan bermekaran dari tanduk naga. Kepala naga ilusi muncul di atas tanduk naga. Tidak? Tolong aku, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya, jauh lebih kuat. Raja para Dewa melihat Wang Sian terus menyerangnya. Merasakan kekuatan menakutkan dari level Dao, dia meraung ngeri. Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah berapa lama? Bagaimana kekuatan Raja Naga bisa meningkat begitu banyak? Avatarnya hanya sedikit lebih lemah dariku. Aku terjerat olehnya, dan aku tidak bisa memisahkannya untuk saat ini. Raja para Dewa merasakan situasi rekan setimnya, dan hatinya terkejut. Dia ingin mendukung, tetapi tidak bisa melakukannya sama sekali. Avatar Raja Naga di Istana Naga di depannya sudah membuatnya merasa sangat merepotkan. Avatar Raja Naga dari Istana Naga ini memiliki kekuatan untuk mengontrol level. Meskipun dia berpikir bahwa Avatar Raja Naga tidak sekuat dirinya, tetapi pada saat yang sama, jika dia ingin menekannya dalam waktu singkat, dia tidak dapat melakukannya. Kekuatan tubuh utamanya juga pada tingkat Dao, dan aku sama sekali bukan lawan. Raja para Dewa yang diserang oleh Wang Sian di sebelahnya mendengar kata-kata rekan satu timnya, jantungnya bergetar hebat, dan dia meraung keras. Pada saat ini, dia sangat merasakan kekuatan penindas yang kuat. Kekuatan yang menindas ini membuatnya gemetar. Itu membuatnya merasa tercekik. Raja Naga ini bisa bunuh diri. Tidak? Tidak, melarikan diri. Kita harus melarikan diri. Atau aku akan mati di sini. Dia ketakutan. Kecepatan naiknya Raja Naga dari Istana Naga terlalu menakutkan. Setelah membelah avatarnya untuk bertarung melawan eksistensi level kontrol, apakah dia masih memiliki kekuatan untuk membunuhnya? Anda tahu, dia bukan pembangkit tenaga listrik tingkat kontrol biasa. Setelah bertarung melawan level kontrol biasa, dia juga mampu bertarung melawan dua peramal Tianyuan level awal terlemah. Namun, seperti ini, dia masih merasakan ancaman kematian. Ini membuktikan bahwa Raja Naga bukanlah yang terlemah di wilayah Dao. Melarikan diri. Aku harus melarikan diri. Om. Tubuhnya bergetar, dan tanpa ragu sedikit pun, dia langsung mengeluarkan harta yang kabur. Mayat aneh tanpa kepala dan tangan terentang muncul di depannya. Mayat tanpa kepala memeluknya dan memeluknya. Tanpa ragu sedikit pun, dia memeluk mayat tanpa kepala itu dan menghilang dalam sekejap. Wang Sian melihat bahwa dia menggunakan harta pelarian dalam sekejap, dan dia tidak mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Saat ini, jelas tidak realistis ingin mempertahankan keempat Raja Dewa di sini. Sekarang ada yang lolos dulu, biarkan dia kabur. Setelah dia kabur, Raja Dewa lainnya akan menghadapi serangan yang lebih mengerikan. Rumput. Di samping, Raja Dewa lain melihat rekannya melarikan diri dalam sekejap, wajahnya berubah drastis, dan dia tidak bisa menahan kutukan. Dia mengertakan gigi dan ingin mengambil harta karun. Dia melarikan diri, bisakah aku membiarkanmu melarikan diri? Namun, di detik berikutnya, suara dingin terdengar di telinganya, membuat tubuhnya kaku. Kutukan air, kejutan hidup. Buku kutukan air digantung di atas kepalanya, dan kutukan yang kuat menutupi Raja Para Dewa. Pertarungan ketiga, harganya, melemparkan, kutukan terlarang air, kejutan hidup. Raja Para Dewa di tingkat kontrol yang diserang oleh tubuh naga hampa, setelah melihat rekannya melarikan diri. Dan saat ingin kabur segera, serangan Wang Sian telah tiba. Sebelum dia mengeluarkan harta pelarian, dia merasakan daging dan darah di tubuhnya, dan semua vitalitasnya bergetar hebat. Simbol yang dibentuk oleh aliran kental energi air yang mengerikan memasuki tubuhnya. Dia merasa seolah-olah tubuhnya akan runtuh. Ah, baptisan iman. Dia meraung kesakitan, dan pakaian di tubuhnya bersinar dengan cahaya iman yang terang. Manik-manik partikel keyakinan khusus bergegas menuju tubuhnya. Baptisan iman membasu serangan mantra air terlarang yang mengguncang hidup. Beberapa trik, Wang Sian sedikit mengernyit ketika dia melihat bahwa dia telah mematahkan serangannya sendiri. Tubuh Void Dragon tenggelam ke dalam tubuhnya dalam sekejap, memberkati energi di dalam tubuhnya. Disnaga Teci juga melayang di sekelilingnya, menyatu dengan sisik naganya. Long Yu, tubuh Wang Sian bergetar, dan pemandangan di sekitarnya langsung berubah. Bidang naga sembilan warna menyelimuti raja para dewa di dalamnya. Hoho, saat cahaya sembilan warna muncul, seekor naga emas muncul di depannya dan menyerangnya. Ups, sialan Seng Tianyang. Raja para dewa yang percaya pada alam semesta melihat pemandangan ini dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk memarahi rekannya yang melarikan diri, dan dia sangat terkejut dan marah. Setelah Seng Tianyang pergi, sekarang dia menghadapi Raja Naga sendirian. Dan kekuatan Raja Naga dari Istana Naga membuatnya merasa putus asa. Kesenjangannya terlalu besar. Pada level ini, kemungkinan dia kabur sangat tipis. Air mancur suci iman. Dia mengeram, mengangkat tinjunya, dan seluruh tinjunya tampak berubah menjadi mata air suci yang suci, dan kekuatan iman yang tak henti-hentinya menyerang naga emas. Sentuh. Jin Shenlong perlahan mulai menghilang di bawah serangannya. Ho ho ho. Tapi saat naga emas itu menghilang, seekor naga hijau mengikuti dan menyerangnya. Setiap pukulan sebanding dengan pukulan dari pembangkit tenaga listrik tingkat dao. Off. Kali ini, Raja para dewa yang percaya pada alam semesta tidak bisa menahan diri, dan langsung memuntahkan darah. Setelah serangan naga hijau selesai, naga air muncul dan langsung menyerang tubuhnya. Kekuatan yang sangat menakutkan membuat vitalitasnya menghilang dengan cepat. Dia berjuang untuk mengambil harta karun, tubuhnya yang terluka parah pulih lebih dari setengahnya. Tapi dia tidak diizinkan melarikan diri, naga api muncul. Tidak. 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 Keyakinan pada alam semesta, Raja para dewa, menunjukkan keputusasaan. Kesenjangannya terlalu besar, terutama saat Wang Sian melakukan yang terbaik. Dalam hal langsung menggunakan medan yang kuat. Bukan pertarungan level. Sekarang, Wang Sian tidak mengandalkan kekuatan tubuhnya, tetapi hanya berkah dari pohon leluhurnya, tubuh naga kosong, dan kekuatan lempeng naga tai chi yang dapat membuatnya terikat. Ditambah tubuh Wang Sian, itu brutal. Bagaimana kamu meningkat begitu cepat? Ketika serangan naga api selesai, Raja Dewa yang percaya pada alam semesta hampir mati. Dia menatap Wang Sian yang sekarat, dan bertanya dengan tidak percaya. Terlalu sulit bagi orang yang kuat di tingkat keberuntungan Tianyuan untuk meningkat. Tapi Raja Naga dari Istana Naga telah meningkat secara mengerikan dalam waktu kurang dari 200 juta tahun. Itu hanya membuatnya gemetar. Dia tidak ragu bahwa kekuatan Raja Naga dari Istana Naga jauh lebih kuat daripada yang terkuat yang mereka yakini di alam semesta. Di antara tingkat Dao, juga keberadaan menengah ke atas. Saya tidak dianiaya untuk mati. Tapi orang mati tidak didamaikan. Orang itu Seng Tianyang berlari sangat cepat sehingga dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Harta yang melarikan diri untuk hidupnya terbunuh jika dia tidak bisa mengeluarkannya. Sentuh. Mati. Wang Sian tidak menjawab omong kosongnya, dan tidak memberinya waktu untuk bernafas. Dia terbang, dan dengan lambayan cakar naga, mengakhiri hidupnya. Setelah dipenggal, Wang Sian menyingkirkan mayat itu tanpa ragu sedikitpun. Long Yu menghilang seketika, dan dia melihat ke samping. Bagaimana ini mungkin? Saat Long Yu menghilang, Raja Dewa di tingkat kontrol yang bertarung sengit dengan Tian Chi sudah melarikan diri saat bertarung. Ketika Seng Tianyang meraung ketakutan, dia memiliki firasat buruk di hatinya. Terutama ketika dia melihat Seng Tianyang melarikan diri melalui harta pelarian, dia membuat keputusan yang menentukan dan ingin melarikan diri. Namun, dia tidak mau menggunakan harta pelarian di tubuhnya. Dalam pandangannya, meskipun Seng Tianyang lolos, Raja Naga sekarang akan membunuh rekan lain dari level kendalinya. Ketika Kizen membunuhnya, itu cukup baginya untuk melarikan diri. Tapi dia salah perhitungan, dia tidak menyangkarekannya, Raja Dewa yang menguasai level, akan dipenggal dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana ini mungkin? Seberapa kuat Raja Naga? Dia menjadi ketakutan, dan tanpa ragu sedikitpun, dia mengeluarkan harta untuk melarikan diri dalam sekejap. Mati, Tian Chi, yang telah bertarung dengannya di posisi depan, melihat pemandangan ini, dan matanya terpaku. Cabang di tangannya berubah menjadi pedang kayu yang menakutkan dan tajam, menebasnya untuk mencegahnya melarikan diri. Sialan, Raja para Dewa yang menguasai level melihat pemandangan ini dengan ekspresi yang sangat memalukan. Namun, dia tidak menahan serangan Tian Chi, dan masih mengeluarkan harta pelarian dan menyuntikkan energi. Of, pedang kayu yang membawa kekuatan harta karun Tianyuan Fortune menebas tubuhnya dari atas ke bawah, membelah tubuhnya menjadi dua. Namun, sebagian tubuhnya dicengkeram oleh sepasang lengan, lalu menghilang. Hanya separuh tubuh lainnya yang tersisa, perlahan jatuh. Hah, Tian Chi sedikit mengangkat alisnya saat melihat pemandangan ini. Wang Xian melihatnya dengan senyum di wajahnya. Pembangkit tenaga peramal Tianyuan di tingkat kontrol ini lolos. Namun, itu membayar harga setengah tubuh. Separuh tubuh ini juga merupakan harta yang sangat besar bagi peramal Tianyuan lainnya. Secara khusus, tubuhnya mengandung kekuatan keyakinan yang sangat besar, yang sangat bermanfaat bagi kultifasi Gatsen. Ini juga panen yang bagus. Dalam kekacauan, Raja para Dewa yang baru saja memasuki tingkat peramal Tianyuan telah melarikan diri melalui harta karun. Setelah melihat Seng Tianyang melarikan diri, dia melarikan diri tanpa ragu sedikitpun. Bagaimanapun, dia adalah yang terlemah dan lebih pemalu dan stabil. Sejauh ini, empat Raja Dewa yang percaya pada alam semesta telah meninggalkan setengah mayat. Ayah, apakah kamu sudah memenggal kepala Raja para Dewa? Tianyuan melihat bahwa pertempuran telah berakhir dalam waktu singkat, menatap Wang Sian, dan bertanya dengan mata berapi-api. Di penggal kepalanya, Wang Sian mengangguk sambil tersenyum. Raja Naga Perkasa, Raja Naga, kamu benar-benar tak terkalahkan. Kekacauan sedikit bergetar di sampingnya. Keyakinan kuat pada Dewa alam semesta dipotong oleh Raja Naga dan melarikan diri. Raja Naga saat ini terlalu menakutkan. Jika Anda ingin membunuhnya, Anda dapat dengan mudah membunuhnya. Berhasil diburu dan, dibunuh, ayo pergi, ayo berburu raksasa langit berbintang. Wang Sian berkata kepada kekacauan yang diberikan Dewa. Dengan lambayan tangannya, dia langsung membuka saluran untuk dikejar oleh Naga Dunia Bawah. Energi menyelimuti kekacauan yang dikirim dari surga, dan langsung memasuki saluran pengejaran Naga Dunia Bawah. Bas, saat berikutnya, mereka datang ke sisi Bis Emperor. Kekuatan yang dikunci oleh angin dan guntur sangat kuat. Pukulan Wang Sian, akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun bagi kaisar binatang untuk pulih dan membersihkan kekuatan angin dan guntur di tubuhnya. Selama periode ini, selama jaraknya tidak terlalu jauh, Wang Sian dapat berteleportasi dan mengejarnya. Ketika Wang Sian datang ke posisi di sebelah Bis Emperor, Bis Emperor terbang ke depan dengan cepat. Jelas, apa yang baru saja terjadi membayangi dirinya, dan dia ingin pergi dari tempat itu secepat mungkin. Munculnya Wang Sian membuat Bis Emperor merasakan sesuatu. Kepala besarnya melihat ke satu sisi. Jangan biarkan dia melarikan diri, blokir dia sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, Wang Sian mengarahkan pandangannya dan berteriak keras ke arah kekacauan yang diberikan Tuhan dan yang lainnya. Bum-bum-bum. Pada saat yang sama, tubuh naga hampa bergerak, dan pedang tajam dari tingkat harta bawaan melayang di kehampaan di sekitarnya, benar-benar mengelilingi raja binatang buas. Kekuatan luar angkasa yang mengerikan memblokir semua yang ada di sekitarnya, mencegahnya menggunakan metode melarikan diri. Tianqi juga memfokuskan matanya, dan cabang-cabang berpusat di tubuhnya, berkelok-kelok ke arah sekeliling. Cabang-cabang yang padat dan besar juga mengelilingi seluruh Bis Emperor di tengah. Ho Ho! Dengan geraman rendah, Wang Xian segera berubah menjadi tubuh naga, membawa kekuatan tak terkalahkan, dan menyerang raja binatang buas. Au! Bis Emperor Gongku merasakan aura Wang Xian, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia buru-buru ingin melarikan diri. Namun, Wang Xian terlalu dekat dengannya. Cakar naga mencengkeram tubuhnya secara langsung, membuka mulut naga, dan memuntahkan semburan energi. Ho Ho! Melihat serangan Wang Xian, Bis Emperor Gongku menunjukkan ekspresi mengamuk. Dia membalikkan tubuhnya, dan puluhan ribu cakar dengan duri beracun menyambar tubuh Wang Xian. Demikian pula, kepala yang menakutkan itu membuka mulut besar yang tajam dan menggigit kepala Wang Xian. Boom! Namun, di saat berikutnya, semburan energi Wang Xian mendarat di kepalanya, langsung menembus kepalanya. Puluhan ribu cakar dengan duri berbisa menangkap tubuh Wang Xian, membuat suara logam bertabrakan. Dia tidak bisa menembus sisik naga Wang Xian sama sekali. Meskipun Bis Emperor ini sangat kuat, masih ada celah yang sangat besar dibandingkan dengan Wang Xian. KKK, kepala Bis Emperor Kung Fu ditembus, dan murid-muridnya menunjukkan ekspresi ketakutan dan kegilaan. Detik berikutnya, kepalanya patah, dan kepala baru tumbuh, menelan kepala yang tertusuk itu langsung ke mulutnya. Sentuh! Wang Xian bertarung satu lawan satu dengan kaisar binatang cedar. Pada saat ini, cakar naganya mencengkeram tubuh kaisar binatang cedar, dan kedua cakar naga itu mencakar dengan keras. Energi menakutkan langsung memotong tubuhnya. Oh! Sekali lagi menjerit tragis, tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Sejumlah besar racun menutupi Wang Xian. Racun merusak segala sesuatu di sekitar. Terletak di mana dia terbagi menjadi dua bagian, sebuah kepala tumbuh, mengayunkan tubuhnya yang besar dengan cepat, mencoba melarikan diri. Dua tubuh, satu menghadap ke kiri dan satu menghadap ke kanan. Wang Xian menatap dua bagian tubuh Bis Emperor dengan tatapan dingin di matanya. Bas! Pada saat ini, void dragon body di sekitarnya dan chaos yang diberikan Tuhan mengunci setengah dari tubuh Bis Emperor dan melancarkan serangan. Satu demi satu, pedang kekosongan menebas setengah dari tubuh kaisar binatang. Satu demi satu, duri terjerat ke tubuh kaisar binatang. Pedang kekosongan memotong separuh tubuh itu menjadi beberapa bagian lagi. Duri yang dianugerahkan oleh Tuhan langsung menembus tubuhnya dan tumbuh dengan liar di dalam daging dan darahnya. Wang Xian menatap bagian lain dari tubuh kaisar binatang itu, rantai berkumpul di sekelilingnya. Sembilan rantai, sembilan warna, mengandung sembilan kekuatan menakutkan. Rantai itu langsung menuju ke arah Bis Emperor. Crash! Rantai tak berujung benar-benar membungkus separuh tubuh kaisar binatang ini, dan rantai itu menembus daging dan darahnya. Energi atribut milik rantai mengikis tubuhnya dan menguras vitalitasnya. Oh! Sekali lagi mengeluarkan teriakan tragis dari mulut kaisar binatang. Tubuhnya tiba-tiba runtuh lagi, berubah menjadi kaisar binatang cedar kecil yang tak terhitung jumlahnya berukuran puluhan ribu meter. Mereka menyingkirkan keterikatan dan penetrasi rantai, dan melarikan diri ke sekeliling dengan ketakutan. Di samping, separuh tubuh lainnya juga berubah menjadi kecoa kecil yang tak terhitung jumlahnya, berlarian dengan panik. Kianye bunuh. Mata Tianqi terpaku ketika dia melihat kaisar binatang kumbang kecil ini, dan pohon suci keberuntungan Tianyuan di belakangnya sedikit bergetar. Potongan daun menakutkan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan langsung ke arah kaisar binatang. Ketika sehelai daun jatuh ke tubuh kaisar binatang cedar kecil, ia dengan cepat mulai berakar dan bertunas. Berubah menjadi pohon yang ditangguhkan dalam kehampaan. Au, dari pepohonan, tangisan tragis kaisar binatang bergema. Kunci domain bintang. Mata Wang Sian menyipit. Untuk mencegah raja binatang buas melarikan diri, dia segera mengeluarkan pecahan domain bintang dan menggunakan kekuatan kunci domain bintang. Kekosongan di sekitarnya segera berubah, dan bintang-bintang muncul dari udara tipis. Penindasan makam naga, teriak Wang Sian, dan sebuah makam naga yang sangat besar muncul, menyapu ke arah kaisar binatang kumbang kecil. Makam naga yang menakutkan sepertinya mengubur segalanya. Ho, ho, ho. Kaisar binatang cedar kecil meraung dengan liar. Mereka mengangkat kepala mereka satu per satu, dan menyemburkan awan racun berwarna merah darah. Racun itu berkumpul dalam segala hal, mengandung energi yang dapat menghancurkan dunia. Tetesan racun ini terbang kekejauhan dengan kecepatan yang mengerikan. Ingin melarikan diri, mata Wang Sian menunjukkan tatapan dingin, dia membuka mulut naga, dan kepala naga ilusi muncul di depannya. Longkau, langsung melahap setetes racun itu. Ho, ho. Longkau menangkap racun itu dengan kecepatan yang tak terbayangkan, dan menelannya dalam sekali teguk. Zizi Zizi. Seluruh kepala naga mengeluarkan suara korosif, dan energi agung mulai menjadi sedikit tidak nyata. Hah. Seperti yang diharapkan dari serangan balik hidup dan mati oleh raksasa langit berbintang di tingkat kontrol, vitalitas ini puluhan kali lebih kuat dari raja para dewa yang percaya pada alam semesta. Mata Wang Sian tertuju. Dan piring naga Tai Chi membawa kekuatan berkah, bergerak menuju tempat ini kepala naga yang melahap racun mengelilinginya. Piring naga Tai Chi mendarat di kepala naga ilusi, membuat seluruh kepala naga lebih kokoh, seolah-olah itu nyata. Aku tidak bisa melarikan diri. Mata Wang Sian menyipit, dan dia terus menyerang kaisar binatang kumbang kecil. Berhasil memburu. Boom-boom-boom. Serangan mengerikan terdengar tanpa henti, dan kaisar binatang kumbang kecil dengan cepat terbunuh. Vitalitas kaisar binatang cedar ini sangat ulet. Tahukah Anda? Kekuatan Wang Sian sangat menakutkan sekarang. Selain itu, ditambah dengan kekacauan yang diberikan Tuhan, mereka sudah sebanding dengan dua keberadaan yang baru saja melangkah ke tingkat Dao. Itu saja, dalam waktu setengah jam, dia tidak membunuh kaisar binatang. Namun, raja binatang tidak memiliki kekuatan untuk menahan serangan Wang Sian. Bahkan jika mereka dapat berdiferensiasi menjadi kaisar binatang buas kecil, mereka dengan cepat dibunuh oleh Wang Sian dan yang lainnya. Ayah, vitalitas raja binatang buas ini benar-benar menakutkan. Kami telah membunuhnya selama satu jam, tetapi kami masih belum sepenuhnya membunuhnya. Satu jam kemudian, Tian Chi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Sekarang kaisar binatang semakin lemah dan semakin lemah, dan pembunuhan mereka semakin mudah dan mudah. Diperkirakan akan segera punah, dan vitalitasnya hampir habis. Wang Sian menunjukkan senyum di wajahnya. Raja binatang mencoba menggunakan keterampilan bawaan yang kuat untuk melarikan diri beberapa kali, tetapi ditekan oleh Wang Sian. Kesenjangan kekuatan membuat Bis Emperor sangat sulit untuk melarikan diri. Tentu saja, jika Wang Sian hanyalah pembangkit tenaga listrik tingkat dao biasa, sangat mungkin baginya untuk melarikan diri. Tapi kekuatan Wang Sian dan yang lainnya terlalu kuat. Tinggalkan kehidupan terakhir, bas, 10 menit lagi berlalu, dan seluruh kekosongan diisi dengan mayat raja binatang kumbang kecil. Dengan lambayan lengan Wang Sian, dia menyegel darah dan daging yang hidup, dan berkata kepada Keos, Tuhan, kirimkan mereka. Keos Tianqi segera berhenti dan menatap Wang Sian. Dengan lambayan tangan Wang Sian, dia mengambil daging hidup terakhir ke dalam sakunya. Selain itu, semua darah dan daging kaisar binatang kung fu lainnya disingkirkan. Melalui seni berburu jiwa, Wang Sian sudah tahu bahwa raja binatang buas melarikan diri tanpa daging dan darah. Sukses? Ayo kembali ke Steri Universe dulu. Wang Sian berkata kepada mereka. Kekacauan yang diberikan Tuhan mengangguk, dan kemudian mengikuti Wang Sian untuk terbang menuju langit berbintang. Tempat ini tidak terlalu jauh dari alam semesta langit berbintang, dan dalam beberapa bulan, mereka datang ke alam semesta langit berbintang. Xiao Sian, Apakah kamu berhasil kembali ke sarang keos? Lan King Yue, Xiao Lan dan yang lainnya segera menyapanya, dan bertanya dengan penuh harap. Berhasil, Wang Sian mengangguk sambil tersenyum, memandang Xiao Lan yang ada di samping, dan mengeluarkan daging dan darah terakhir dari kaisar binatang. Ketika aku benar-benar membunuh potongan daging dan darah ini pada saat itu, ada akan ada satu kuota lagi di alam semesta langit berbintang. Xiao Lan, kamu akan segera menerobos. Itu Raja Naga, Terima kasih Raja Naga. Mata Xiao Lan juga penuh antisipasi, dan dia mengangguk berat. Oke, besiaplah. Wang Sian mengangguk, memperhatikan Xiao Lan melayang di udara dengan senyum di wajahnya. Dengan gerakan lengannya, dia benar-benar memusnahkan jejak terakhir kehidupan kaisar binatang. Setelah Raja Binatang musnah, secara alami akan ada tempat tambahan di alam semesta berbintang. Wu, Xiao Lan merasakan vitalitas ini, dan matanya bersinar. Dengan geraman rendah, dia menerobos belenggu dalam sekejap, dan mengikuti energi antara langit dan bumi, bergegas ke arahnya dengan panik. Xiao Lan akan menerobos. Ketika Lan King Yue melihat adegan ini, matanya bersinar karena kegembiraan. Alam nasib baik Tianyuan, ini adalah alam tertinggi. Keberuntungan Tianyuan, di alam semesta lain, juga disebut alam para suci, alam tertinggi, alam raja para dewa, dan seterusnya. Keadaan seperti ini, bahkan dalam malapetaka pengukuran, adalah keberadaan tertinggi. Jika Anda memiliki lebih banyak harta di tangan Anda, akan sulit untuk membunuh mereka. Meskipun Wang Xian sangat kuat sekarang, sangat sulit untuk sepenuhnya membunuh Tianyuan Fortune pendatang baru. Nyatanya, jika ada banyak kartu hol dan harta yang dibangkitkan, mereka tidak akan bisa membunuhnya sama sekali. Alasan mengapa Wang Xian dapat memusnahkan keberadaan alam keberuntungan Tianyuan juga karena alasan khusus. Sama seperti binatang buas raksasa di langit berbintang, ia tidak memiliki kebijaksanaan dan tidak memiliki harta kebangkitan. Tapi jenis ini, bagaimanapun, adalah minoritas. Xiao Lan melayang di atas alam semesta berbintang, kekuatannya mulai meningkat terus-menerus. King Yue, rasakan dan lihat apakah kamu juga bisa membuat terobosan. Kata Wang Xian kepada Lan King Yue. Karena kehususannya, Lan King Yue memiliki peluang besar untuk dapat menerobos pada saat yang bersamaan. Lan King Yue menganggup dan menonton dengan tenang. Seiring waktu berlalu, kekuatan Xiaolan menjadi semakin menakutkan. Beberapa jam kemudian, kekuatannya naik ke alam penciptaan Tianyuan. Sebuah kekuatan milik alam keberuntungan Tianyuan terpancar dari tubuhnya. Oho! menerobos belenggu, saya ditentang oleh energi yang tidak dapat dijelaskan. Seharusnya karena kuota. Jika saya ingin memutuskan melalui, saya perlu menempati kuota, tetapi Xiao Xian, saya dapat menggunakan kekuatan Xiaolan sekarang. Artinya, bahkan jika saya tidak menerobos, dengan kekuatan Xiaolan, saya mungkin dapat meledakan kekuatan alam keberuntungan Tianyuan. Tapi ada juga kekurangannya, yaitu, setelah saya meminjam kekuatan Xiaolan, Xiaolan tidak bisa melepaskan semua kekuatannya. Lan Qingyue berkata kepada Wang Xian, Sayang sekali. Wang Xian menggelengkan kepalanya sedikit ketika mendengarnya, tetapi kemudian tersenyum Qingyue, kamu sekarang hampir menerobos, dan ketika kamu memiliki kesempatan untuk berburu binatang raksasa langit berbintang lainnya, kamu bisa terobosan. Yah, jangan khawatir. Lan Qingyue tersenyum dan mengangguk. Di Istana Naga, Xiaolan adalah yang pertama menerobos, dan sekarang hanya Lan Qingyue yang telah mencapai ambang batas. Jika Lan Qingyue menerobos, dia harus berada di alam semesta langit berbintang. Selain itu, dia mendapat banyak sumber daya kali ini. Mayat raja binatang sudah cukup untuk membuat Xiaozai Xiaobai dan yang lainnya mencapai ambang terobosan. Selain itu, ada juga mayat raja dewa yang percaya pada alam semesta di tingkat kendali di tangannya. Mayat ini memiliki hati yang beriman, dan itu sangat bermanfaat bagi yang kuat di tingkat keberuntungan Tianyuan. Selain yang ini, ada separuh lagi dari mayat raja dewa di tingkat kontrol, yang diberikan Wang Xian kepada Gatsen. Ya ampun, aku akan memberimu seperlima dari mayat raja binatang buas, ditambah setengah dari mayat raja dewa pada tingkat kontrol di tubuhmu, kamu dapat menggunakannya untuk meningkatkan kekuatanmu sendiri. Sumber daya di tingkat kontrol sangat membantu kenaikan Anda memiliki efek yang sangat besar. Wang Xian mengeluarkan sebagian dari mayat kaisar binatang dan menyerahkannya kepada Tianqi. 4.260.